Intro Oke, kembali lagi di channel gue di channel Doja kali ini kita mau ke meja restoran dan ternyata penuh banget waiting list disini dan tadi sebelum kita masuk ke parkiran disini waiting listnya 8 ya 8 orang sekarang kita langsung masuk aja dan gue juga gak tau kirain sepi banget, ternyata rame banget nah sebelum masuk ke restorannya sebelum masuk ke meja restoran jadi disini kita harus mematuhi protokol dulu disini harus cuci tangan terlebih dahulu ya sebelah sini nah diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu disini kemudian setelah cuci tangan dicek suhu tubuh di sebelah sini dan udah digital ya jadi gak ribet setelah dari sini baru kita masuk ke dalam makasih ya kaya tempatnya gimana ya bagus banget ya nah setelah tadi dicek suhu tubuh nah kemudian kita langsung udah nyala ya udah boleh ya oke makasih untuk order menunya kita panggil apa gimana jadi bisa melalui aplikasi QR atau kamera langsung oke 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 siap makasih ya ya jadi tadi kan kita waiting list 8 ya ternyata tinggal 2 lagi dan alarmnya udah bunyi jadi kita buru-buru udah langsung masuk ke sini soalnya kalau kita gak buru-buru nanti lama lagi waiting list ya dan kita view-nya kita ambil yang di dalam yang di indoor kalau untuk smoking area ya bisa di sebelah sana di outdoor ya terserah kalian kalau mau view yang view bagus disini sih di indoor ternyata jadi untuk makan disini itu ketambahnya barusan itu sekarang itu di waktu 2 jam jadi waktunya itu untuk makan disini 2 jam ya itu gak tahu karena memang lagi rame atau karena memang dari dulu di waktu 2 jam kita gak tahu aduh gerak banget soalnya buru-buru banget kemudian untuk order makannya jadi ya tahu sendirilah sekarang pada umumnya yang namanya resto pasti order makannya udah langsung scan barcode ya scan barcode jadi nanti udah ada kita pesen di hp pilih menunya mau apa aja standar sih pada umumnya sekarang scan barcode nah sekarang gue mau coba lihat menunya ya jadi menunya itu di scan disini nah jadi untuk menunya kita scan kemudian nanti akan muncul disini pilihan menunya ya coba kita lihat ini untuk makanan pembukanya tuh untuk harga-harganya kalian pause aja ya ini untuk makanan pembukanya kemudian ini untuk ada soup chicken ini harganya tuh kalau kalian mau tahu harganya ini seafood oke sekarang kita langsung pesen aja kita langsung pesen makanannya oke sob kita sudah memesan makanannya dan pesanan kita sudah lengkap kita pesan udang segobang nasi goreng kampung iga sapi bakar kemudian minumannya kita pesan red velvet dan pink grass oke setelah pesen makanan tadi kita habis keliling foto-foto dulu ya dan gak tahu makanan udah dari tadi datang tapi kita ya karena suasananya pengen foto-foto ya kan ya kita foto-foto dulu mungkin ini udah agak dingin kali ya tadi kita pesennya nih pesen menu favoritnya gue kalau pesen kan langsung aja tembak menu favoritnya apa nah menu favoritnya itu iga bakar dan iganya ini gede banget coba kasih lihat kesini iganya gede banget tapi harganya harganya gue gak tahu berapa harganya nanti kita lihat atau gue kasih tahu di layar ya harganya pesen iga bakar pesen iga bakar sama nasi goreng nah sama ini tahu gak tahu tahu apa kita cobain tahunya dulu gue mau cobain tahunya dulu ini tahunya ini tahu atau apaan sih gue gak tahu tadi kayaknya udang deh ini udang kayaknya seafood udang udang dihancurin ini dapat saus ya rasa udang lah dan disini di waktu 2 jam jadi ya kita tadi dapet-dapet udah lama ya dan disini gak ada minimum pembayaran jadi kalian mau pesen minum aja boleh masuk sini jadi tempatnya rame banget nah ini dia iga bakarnya nih dia bakarnya gede banget nih nih tapi kok alot ini enak sih sumpah ini rasanya enak banget manis dan ini kayaknya apanya nih pasti dapetin lagi nih ini bumbunya kali ya bumbu apa sambal gue gak tahu cobain ini bumbunya bukan sambal terus ini ada ini sayuran hijau ini sayuran hijau gak tahu apa bayam atau ini enak sih sayurannya sayuran hijau kayak bayam kayaknya ini bayam tapi dikasih mayones gitu dan rasanya jadi enak banget cuman sayangnya ini karena tadi kita lama foto-foto jadi ini udah dingin mungkin kalau anget ini enak banget karena ini aja kondisi dingin aja berasa enak ini apalagi masih anget ya terima kasih sepulnya terima kasih sepulnya terima kasih sepulnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih